Terus ada Pak Yalun, Pak Ambara, Pak Fajar, hopefully Bapak-Ibu join juga ya. Oke, pertama-tama saya akan brief secara singkat mengenai CV Pak Bimo ya, atau Mas Bimo, Mas Bimo aja masih muda nih kayaknya. Udah kayak mahasiswa Prasmul ya, Mas Bimo ya. Udah apa, alma matanya biru gitu kan, jazznya, menyesuaikan backgroundnya juga background-background interior Prasmul banget ya. Oke, terus baru nanti kita ada photo session memberikan sertifikat. Oh iya, untuk mengingatkan semua mahasiswa, kebetulan ini tipe Zoom-nya berbeda dari sebelumnya, jadi unlimited ke 500 peserta ya. Jadi bagi kalian yang tidak bisa masuk, dan tolong ketua kelas ya, dan semuanya ya, untuk mengingatkan temannya yang tidak bisa masuk untuk mengikuti melalui live YouTube ya. Saya sudah beri linknya melalui admin di email kalian masing-masing, oke. Jadi tidak ada alasan kalian tidak bisa mengikuti jazz lecture ini. Oke, seterusnya nanti, ini juga bagian dari tugas kalian kan ya, pembuatan infografis jazz lecture summary. saya juga ingin mengingatkan, itu pengumpulannya, deadline-nya jam 10 malam hari ini ya, versi PDF, dan juga tolong disertai bukti kehadiran kalian dengan screenshot, sertifikat pemberian ke Pak Bimo nanti di akhir sesi ya. Jadi kalau tidak ada buktinya ya, kalian tanggung resikonya lah ya, sama dosen kalian masing-masing. Oke, tidak menunggu lama-lama lagi ya. Saya akan bacakan secara singkat ya. Jadi saya juga quite impressed ya, Mas Bimo, ini apa namanya, Mas Bimo masih muda tapi sudah punya usaha sendiri ya. Jadi Mas Bimo ini adalah seorang corporate lawyer and entrepreneur ya, and founder dari smartlegal.id. Kalian bisa lihat platformnya beliau di Instagram, nanti beliau akan sharing juga mungkin ya. Dalam perjalanan karirnya, Pak Bimo ini berpengalaman menangani berbagai transaksi bisnis dan sengketa komersial. Oke, di samping itu Bimo memiliki keperhatian terhadap edukasi dan advokasi hukum terhadap UMKM. Kemudian bersama rekannya, Bimo membangun platform smartlegal.id ini. Nah, ini kan sangat relate sekali dengan mata kuliah kita ya. Oke, agar akses hukum jadi mudah bagi para pelaku bisnis Indonesia. Nah, ini kan penting sekali ya, karena begitu banyak ya, apa namanya, startup-startup dan usaha-usaha zaman sekarang, apalagi pandemik ya. Dan ini kan penting sekali supaya kita tahu untuk bagaimana kita punya pemahaman ataupun pengetahuan ya untuk mengamankan bisnis kita. Nah, ini kan yang penting sekali ya. Selain bergabung berbagai organisasi, pengusaha, Pak Bimo ini juga pernah mengemban amanah sebagai presiden komunitas tangan di atas atau TDA ya. Komunitas wirausaha terbesar di Indonesia yang tersebar di 93 daerah. Jadi, kita bakal banyak belajar nih hari ini. Dan menjalankan amanah di TDA merupakan panggilan untuk berkontribusi bagi dunia wirausaha. Ya, mudah sekali ya niatnya ya, Mas Bimo. Oke, jadi sudah 14 tahun ya kira-kira ya bergulup di bidang lawyer ya. Oke, apa? Saya udah capek ya ngomongin. Tunggu sampai lama-lama lagi, mari kita sambut ya, Pak Bimo Prasetyo. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya. Pandemi tidak boleh jadi alasan kita untuk tidak kreatif dan inovatif. Sebenarnya salah satu value di kantor saya itu adalah inovatif. Jadi, ternyata sekarang itu di era pandemi ini jadi value yang menjadi motor buat kami nih, teman-teman di kantor. Waktu WFH apa, klien juga sudah mulai terbiasa kerja dengan teknologi, koordinasi kami dengan teknologi. Nah, sekarang diundang sama Prasmul nih untuk ajar kaya intelektual yang berkaitan dengan solusi teknologi di tengah pandemi. Wah, ini seru banget nih. Oke, saya share screen ya. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Jadi, ini satu hal yang sangat menarik dan ternyata bisnis ini tetap terus bergeliat khususnya di dunia atau industri digital. Kami pun sekarang karena bergeraknya itu secara digital bukan hanya masalah marketingnya ya, tapi juga sekarang kami itu berusaha mengikuti bagaimana behavior atau pola pikir digital. Sampai kami juga menemukan banyak klien-klien kami itu yang terkena masalah hukum ketika mengembangkan bisnisnya di industri digital. Ini kan industri kreatif yang namanya teknologi itu bergerak lebih cepat daripada apa namanya, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, kalau dulu tuh baru keluar namanya e-commerce aja dari zaman saya kuliah tahun 2001 dibahas, itu keluar peraturan pemerintah tentang e-commerce itu baru tahun 2017. Lama banget gitu. Kenapa lama? Karena pemerintah itu berusaha keep up. Lagi mau dirilis, ada hal baru. Mau dirilis, ada hal baru. Kita pernah tahu waktu ada demo Gojek lawan Bluebird itu ya, waktu sempat rame itu. Kenapa? Karena dari penyelenggara angkutan publik itu protes. Kok bisa Gojek itu nggak perlu bayar pajak, nggak perlu dikir kendaraannya, nggak disertifikasi, dan sepeda motor itu tidak termasuk dalam ketentuan sebagai transportasi publik. Tapi boleh bergerak sebagai transportasi publik. Dia kan mengangkut penumpang, dibayar atas jasanya itu. Namun di sisi lain Gojek itu perusahaan teknologi, bukan perusahaan transportasi, yang diatur dalam undang-undang transportasi. Nah, jadilah kewas, rame. Karena itu, teknologi itu bergerak lebih cepat daripada peranata atau perangkat peraturan perundang. Nah, namun di sisi lain ada jebakan-jebakan hukumnya juga. Ada jebakan hukum dalam setiap solusi teknologi. Tadi platform digital itu ternyata jadi solusi buat banyak orang. Dan saya waktu dengar informasi, kelas ini kenapa perlu diadakan, karena ya itu tadi, akan banyak insya Allah nih, mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi, akan menelurkan karya-karya terbaiknya di bidang teknologi ya. Untuk, semoga saja bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia nih. Saya tuh melihat anak muda sekarang ini lebih punya banyak peluang untuk bisa go global. Karena apa? Sekarang itu langsung dihadapkan dengan persoalan yang sifatnya global. Pandemi dihadapi oleh semuanya. Bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau bisa ngasih solusi yang lebih luas, bisnisnya kan tentu makin luas. Nah, peran saya di sini adalah membantu agar jangan sampai fondasi dari bisnisnya itu terkena masalah hukum, atau waktu mau go global itu terkendala dari isu kekayaan intelektual. Nanti jadi baper. Kalau udah jadi baper nanti gak produktif lagi. Oke. Ya, ini perkara singkat tadi sudah disampaikan. Saya founder di Smart Legal ID. Ini satu platform untuk edukasi dan informasi hukum agar memberikan akses hukum jadi lebih mudah kepada masyarakat dan juga memberikan solusi hukum melalui praktisi hukum yang memiliki kompeten. Oke. Nah, ini ada beberapa fakta dan data menarik tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu adalah intangible asset. Asset yang tidak berwujud. Yang membuat valuasi berbagai perusahaan mulai dari warah laba sampai perusahaan teknologi, nilainya itu sampai berkali-kali lipat. Itu bukan karena aset berwujud yang dimilikinya. Gojek itu kalau ditanya punya motor berapa, motornya pasti dikit menjadi inventaris kantor. Tapi valuasi dari brandnya ini yang menjadi luar biasa. Karena mereknya ini yang kemudian sudah ada good faith, ada database, ada traction, ada berbagai macam lah. Yang dikapitalisasi sehingga memiliki valuasi bisnis yang luar biasa. Oke. Ini beberapa data ya. Total pendaftaran intelektual property atau kekayaan intelektual di seluruh dunia. Jumlahnya gede banget. Kenapa? Karena orang sudah semakin aware bahwa ini itu perlu. Bahwa kekayaan intelektual itu harus dilindungi karena memiliki potensi untuk diseberluaskan, dikapitalisasi lebih luas. Buat kemudian nonton film Joy yang dimainkan oleh Jennifer siapa ya? Saya kok lupa. Jennifer Lawrence ya kalau nggak salah. Film judulnya Joy. Itu satu inspiring movie. bagaimana seorang ibu rumah tangga yang berusaha survive yang akhirnya menjadi sangat sukses. Karena ini true story ya. Dari patent yang dimilikinya hingga akhirnya dia memiliki sekarang ribuan patent yang terdaftar atas namanya. Layangkan kapitalisasi dari royalti yang didapatkan oleh Joy ini ya. Tonton filmnya itu keren. Kemudian di ASEAN juga angkanya juga lumayan ya. Ini kalau berdasarkan negara pendaftar. Bahkan kalau kita lihat tuh di Cina itu kenapa tinggi? Karena mereka itu dengan pajak nol bahkan ya investasinya tinggi. Tapi pemerintahnya itu memaksa investor untuk melakukan transfer knowledge. Makanya paling sering tuh dari Cina itu sering ribut sama Apple sama perusahaan-perusahaan teknologi lainnya karena apa? Dianggap melakukan pelanggaran patent dan lain-lain. Ya kita tahu lah kalau udah keluar iPhone yang terbaru tiba-tiba teknologi yang sama ada di handphone produk-produk dari Cina dengan harga yang sangat miring. Jadi kalau dari fungsi sebenarnya mereka juga gak kalah. Makanya Apple itu lebih fokus besarin value dan brandnya, brandingnya ketimbang hanya sekedar jualan teknologi. Karena kalau jualan teknologi udah banyak yang bisa niruin. Nah ini 20 besar pendaftar kaya intelektual kan kita bisa lihat. Luar biasa. Kolaborasi KI di dunia. Kita lihat Silicon Valley itu jadi salah satu pusatnya inovasi global yang paling menonjol. Di situ semuanya akan datang ya. Setara-setara digital di Indonesia pun akhirnya harus visit ke sana pada saat mereka mau studi-banding ataupun benchmark terhadap bisnisnya. Ya ini data-datanya terluka kecilan ya. Kalau nanti materinya di-share mungkin bisa dilihat lebih detail. Nah bagaimana kan Indonesia? Ya angka di Indonesia pun gak kalah mencengangkan. Pertumbuhannya jadi sangat drastis. Luar biasa. Lagi kalau kita bicara yang paling serdana masalah merek. Oh merek ini sekarang orang itu cepat inisiatifnya untuk daftar. Karena apa? Biayanya murah. Kalau UMKM itu hanya bayar PNDP 600 ribu. Kalau yang umum itu secara online 1,8. Kalau offline itu bayarnya 2 juta. Ini biaya PNDP-nya saja ya. Kalau gak pakai konsultan. Karena sekarang bisa sendiri dan lewat online. Nah bayangkan daftarnya katakan bayar 2 juta. Tapi proteksinya 10 tahun itu yang memiliki nilai valuasi yang akhirnya jadi sangat tinggi. Gak akan ada MACD, KFC ataupun warah laba lain bisa dihargai sampai miliaran kalau mereka gak punya merek terdaftar. Karena syaratnya jadi warah laba adalah harus punya merek terdaftar. Begitu juga dengan patent. Patentnya nanti berkaitan dengan teknologi. Akan saya jelasikan lebih lanjut. Ya ini indeks di Indonesia. Dari jenis kekayaan intelektual yang ada. Ini indeks mendaftarnya di Indonesia. Kita lihat kalau patent itu pasti teknologi. Jadi perusahaan-perusahaan ini yang punya kepentingan terkait dengan teknologi. Nah saya akan jelaskan ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Jadi kalau bicara kekayaan intelektual itu orang itu suka nyebut oh itu soal patent. Padahal banyak banget ada patent, merka, cipta, desain industri dan lain-lain. Ini gambaran yang paling mudah. Saya menyesuaikan nih temanya karena ngomongan teknologi saya kasih contoh yang teknologi ya. Jadi dalam satu laptop ternyata ada banyak kategori kekayaan intelektual. Dari kita lihat operating system ya itu dilindungi dalam rezimnya patent. Lalu desain industri terpadu atau integrated circuit ini. Di dalam laptop ini kalau dibuka ini kan ada tata letak. Itu ada perlindungan kekayaan intelektualnya juga. Kemudian desain dari laptopnya termasuk UIUX ya. User interface dan user experience itu termasuk dalam desain industri-nya. Lalu yang di sini ada para contohnya laptopnya HP. Juga Packard ini perlindungannya sebagai trademark atau merk dagang. Sedangkan musik, film, perangkat lunak ya, software itu rezimnya di bawah hak cipta. Nah jadi bayangkan ada banyak kekayaan intelektual dalam satu objek ini saja. Ini juga yang nanti akan bisa di benchmark ke bisnis ataupun platform yang diciptakan oleh teman-teman. Jadi kekayaan intelektual itu terbagi kurang lebih seperti ini. Untuk yang namanya hak cipta atau hak terkait itu adalah suatu bentuk karya cipta. Karya cipta seperti lagu, gambar, buku, tulisan gitu ya. Kalau kaitan teknologi berarti ya software. Ini yang rezimnya agak berbeda. Jadi tanpa perlu ada pendaftaran itu sudah otomatis haknya sudah terlindungi. Hak ciptanya. Yang penting dilakukan perwujudan. Jadi begitu satu musik dinyanyikan atau dibuat notenya itu sudah langsung dapatkan perlindungan. Begitu satu software dibuat ya, kemudian ada coding yang dibuat gitu ya, tertuang, maka saat ini sudah ada perwujudannya disitulah sudah terdapat perlindungan. Namun kadang karena kita kesulitan untuk membuktikan kapan saya meng-create, kapan saya publish-nya atau mewujudkannya, maka diperlukan pendaftaran. Jadi pendaftaran ini bentuknya untuk pencatatan, membantu dalam hal pembuktian. Bukan perolehan haknya didapat karena mendaftarkan. Ini yang berbeda. Nah sedangkan untuk hak milik di industri itu ya, ada merk, patent, desain industri, rasya dagang, desain atau tak, sirkuit perdat. Terpadu dan perlindungan varietes tanaman. Ini yang sifatnya adalah first to file, bukan first to use. Jadi jangan salah kapra, bukan tentang siapa yang menggunakan lebih dulu, tapi siapa yang mendaftarkan lebih dulu rezimnya. Nah ini yang membedakan. Yang pertama kita bahas tentang merk. Merek ya, bukan patent. Ini saya sering sekali salah kaprah, saya mau patentin brand saya, saya mau patentin merk saya gitu ya. Kalau katanya orang Jawa, patentin itu artinya dibunuh. Jadi jangan sampai kita membunuh merk kita, kalau bisnisnya belum gede. Nah jadi merk itu sebenarnya adalah kombinasi dari gambar, warna, kata, tulisan, huruf, kemudian susunan warna, bahkan sampai tagline. Jadi kombinasi dari unsur-unsur dia, poin 1 sampai 13. Ini yang kemudian jadi satu kesatuan, jadi satu etiket merk. Ini yang dapat kemudian didaftarkan. Sebagai apa? Sebagai daya pembeda. Sebagai alat untuk mengkomunikasikan bisnis kepada marketnya. Supaya mudah jadi top of mind. Makanya kalau mau dapat privilege atau hak khusus menggunakan merk ini, haruslah segera didaftarkan agar mendapatkan proteksi terhadap penggunaan merknya. Karena tadi, bukan siapa yang pertama kali menggunakan, tapi siapa yang duluan daftarin. Nah jadi kalau tahu, ada banyak case-case kayak misalnya, kok IKEA kalah di Indonesia, merknya dibatalin sama orang Indonesia dan akhirnya orang Indonesia itu yang berhak pakai nama IKEA. Kalau itu daftarnya kecepatan. Jadi merk ini, kalau sudah didaftarkan kemudian lebih dari 3 tahun, tidak digunakan, maka pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap merk ini, itu bisa minta pembatalan kepemilikan merk dan kemudian merk itu dimintakan, didaftarkan atas namanya. Nah itu di kasus IKEA itu ada di salah satu kelas merk yang dimintakan pembatalan. Jadi untuk di merk ini, itu terdapat banyak kelas. Ada, maaf saya kalau lupa, kurang lebih 30 ke 40 kelas. Kelas-kelas dan subkelas menyesuaikan dengan ada barang, ada jasa. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ada 45 kelas. Di kelas 1 sampai 34 itu kelasnya barang, 35-45 itu jasa. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau misalnya kita tadi mau daftarin merk untuk HP tadi misalnya. Kalau di produknya, maka dia di kelasnya untuk produk. Tapi kalau dia mau buka kelas untuk toko-nya atau store-nya, maka ada sendiri kelas untuk store-nya. Jadi, kelasnya beda. Nah, biasanya kalau merk terkenal karena dia memiliki kepentingan terhadap brand awareness dari merk tersebut, pesan-pesan besar itu selalu mendaftarkan di semua kategori kelas yang ada. tujuannya agar jangan sampai digunakan orang lain untuk meleverage bisnisnya atau membuat image dari perusahaan pemilik merk ini jadi rusak. Contoh, kalau misalnya tiba-tiba ada yang daftarin nasi goreng apple gitu kan. Apple bisa jadi merasa terganggu gitu. Karena gak pernah bikin produk berupa makanan, F&B, kuliner gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa pendaftaran jadi banyak di banyak kelas. Namun yang paling penting sebenarnya adalah pendaftaran merk itu harus disesuaikan dengan model bisnis dan proses bisnisnya. Gitu. Nah, ini juga yang menjadi penting kalau teman-teman mau launch product itu jangan sampai ya jangan sampai udah launch merknya ada tapi belum dicek ini merk bisa apa enggak. Karena yang paling sering terjadi adalah orang udah keluarin produk ternyata belum diproteksi dan merknya gak bisa didaftarkan. Karena apa? Karena bertentangan dengan hak eksklusif orang lain. Karena memiliki persamaan pada pokoknya atau mirip dengan merk milik pihak lain. Di kelas yang sama apalagi. Jadi akibatnya kalau itu yang terjadi jadi harus rebranding dia harus ganti nama atau ganti logo kalau misalnya namanya masih bisa ditambahin belakangnya apa gitu misalnya ya. Nah, ini jadi yang dilakukan pertama adalah sebelum launch product telusuri dulu merknya aman apa enggak digunakan apakah memiliki daya pembeda tidak bersifat umum tidak apa ya tidak memiliki persamaan dengan nama badan hukum yang ada kemudian tidak menggunakan lambang negara ataupun unsur yang sudah menjadi public domain gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau public domain itu ada kayak town square town square itu public domain sebenarnya ya. Tapi daftarin Cilandak town square Surabaya town square Depok town square ya dan lain-lain itu didaftarkannya bukan hanya sekedar nama tapi karena satu kesatuan karena logonya namanya singkatannya ya Cilandak town square ya Kitos gitu kemudian satu kesatuan jangan sampai terlalu umum karena kalau terlalu umum nanti ditolak ya kemudian untuk patent patent ini lebih kepada teknologi jadi patent ini merupakan hak eksklusif yang memberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi jadi ini yang sering dilakukan riset bahwa jangan sampai teknologi yang sudah dikembangkan ini ternyata sudah dimiliki orang lain bahkan gini karena perlindungannya ini sifatnya perteritorial negara kadang ada yang merasa memiliki kepentingan supaya patent saya dilindungi itu jadi harus didaftarkan di negara lain makanya sekarang ada namanya Madrid Protocol itu suatu jembatan kalau kita mau daftarin kekayaan intelektual kita di negara lain supaya dapat hak istimewanya di luar sekarang dilindungi di Indonesia bukan berarti di Malaysia di Singapura itu sudah dilindungi enggak itu harus didaftarkan lagi sendiri ini unsur yang namanya patent itu adalah invensi yang punya nilai kebaruan ada langkah inventifnya diterapkan dalam industri jadi ini unsur yang sifatnya kumulatif tiga-tiganya harus ada patent ini diberikan dalam waktu 20 tahun sedangkan patent serdana itu 10 tahun tadi hak cipta sebenarnya sudah saya jelaskan di awal apa itu hak cipta kita skip supaya kita bisa banyak diskusi ini contoh ciptaan yang dapat dilindungi itu apa saja yang menarik dari hak cipta ini sebenarnya turunannya nanti jadi banyak banget saya jadi ingat waktu handle case telkonsel itu hanya karena namanya ring backtone itu ternyata urutannya panjang hak ciptanya itu dimiliki oleh penyanyi atau pencipta penciptanya biasanya penciptanya jadi performernya juga yang kemudian hak cipta itu bisa dialihkan kepada orang lain lewat perjanjian jual-beli waris wasiat hibah dan seringkali pengalihannya itu lewat perjanjian atau jual-beli kalau di case-case perusahaan teknologi yang paling jadi concern adalah yang namanya source code yang namanya software dan klien intelektual lainnya itu biasanya merupakan hasil karya dari para pekerja di perusahaan tersebut atau karyawannya makanya dalam perjanjian kerja itu seringkali dimuat satu klausul bahwa semua kekayaan intelektual yang lahir dari perjanjian kerja ini dialihkan kepada perusahaan atau menjadi milik perusahaan jadi penciptanya itu bisa si karyawan tapi pemegang hak ciptanya itu sudah beralih kepada perusahaan termasuk klausul tentang rahasia dagang bahkan sekarang itu di berbagai perusahaan teknologi selalu karyawannya karyawan yang dinilai punya kontribusi signifikan atau posisi-posisi kunci atau posisi inti itu sampai ada yang namanya non-competition clause jadi kalau dia resign pindah ke perusahaan lain gak boleh perusahaan yang sejenis gak boleh bekerja di perusahaan sejenis dalam certain period kurun waktu tertentu misalnya 3-4 tahun itu tujuannya apa agar tidak membocorkan rahasia agar tidak kemudian menyebarluaskan atau menggunakan rahasia perusahaan sebelumnya di perusahaan kompetitor jadi inilah urgensinya nanti kalau teman-teman mau punya perusahaan hal-hal kayak gitu harus diperhatikan ya jadi perlindungan hak cipta itu seumur hidup ditambah 70 tahun setelah wafat nah ini tadi yang menarik kalau yang namanya hak cipta itu gak perlu didaftarin sebenarnya baru dapat haknya dia sudah langsung melekat dan kemudian didaftarkannya untuk keperluan pembuktian setelah meninggal pun itu masih plus 70 tahun yang kemudian beralih kepada ahli warisnya nah ini desain industri dan yang dibawa ini gambar ini merupakan contoh ini yang namanya desain industri suatu kreasi bentuk konfigurasi atau komposi garis warna garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi dua dimensi yang memberikan kesan estetis standar becudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi jadi inilah yang dimaksud dengan desain industri negara itu memberikan hak eksklusif kepada orang-orang yang memiliknya dan gak boleh yang lain itu pakai menjual mengimpor ekspor atau mengedarkan tanpa persetujuan si pemegang hak desain industri jadi inilah uniknya kayaan intelektual orang niru bisa diklaim orang bikin pakai jual ke orang lain atau untuk kepentingan komersil itu bisa diklaim jadi inilah yang membuat leveragenya satu bisnis karena memiliki kekayaan intelektual ini yang namanya intangible asset nah ini yang do and don'tsnya yang dapat dilindungi itu adalah yang di luar ini jadi kita untuk melihatnya ini boleh gak ini boleh gak daripada gitu kita pikir iya gak boleh gimana nah ini don'tsnya apa jadi gak boleh yang menggunakan bendera lambang kenegaraan yang merupakan warisan budaya atau public domain kemudian yang pertentangan ketertiban umum ketertiban umum ini biasanya ukurannya adalah peraturan perundangan atau norma yang hidup di masyarakat jadi misalnya apa ya pernah ada itu kasusnya apa ya mungkin buddhabar bisa masuk jadi desain-desainnya itu restonya itu dengan ini ya apa namanya bentuk gambar buddha gitu ya sehingga akhirnya didemo waktu itu akhirnya ditutup dan dirubah konsepnya jadi sekarang apa ya constring atau apa ya nah ini juga yang tidak termasuk desain industri itu produk yang alami yang kreasinya itu yang sudah organik by nature emang sudah seperti itu gitu ya kemudian kata-kata tanpa elemen gambar ide metode proses itu gak bisa itu gak termasuk desain industri ya jadi kalau orang punya ide punya metode punya proses dia tuangkan secara tertulis itu bisa jadi perlindungannya ke hak cipta bukan ke desain industri ya dan selanjutnya ini ada nah ini yang tadi saya sampaikan rahasia dagang ya jadi ini yang sekarang itu jadi penting banget jadi jangan sampai yang namanya rahasia dagang ini bocor makanya tadi perusahaan itu bahkan berusaha melakukan retainment ya kalau orang-orang yang jadi key point atau yang penting banget itu bahkan ada yang sampai ditawarin saham ya kita bisa lihat waktu ceritanya Facebook ataupun Apple orang-orang yang dia gak punya kontribusi itu akhirnya ditahan supaya bisa terus ikut mengembangkan dan menjaga kerahasiaannya makanya akhirnya ya ini namanya bagian dari protecting the best talent gitu ya retain mereka supaya mereka gak keluar jadi sampai ditawarin saham harus dibuat perjanjian yang begini begitu ya itulah oke ini tadi udah saya jelasin dulu malah ya oke karena ini memiliki hak ekonomi maka rahasia dagang ini harus bisa diklasifikasikan secara detail dan juga dibuat dalam semua perjanjian-perjanjian kerja bahkan begini kalau kita lagi berurusan dengan vendor mitra atau calon partner calon bisnis itu dalam setiap meetingnya harus tanda tangan dulu yang namanya non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan itu harus dibuat dulu supaya clear ini orang gak akan bocor atau gimana kalau sampai bocor berarti dia yang melakukan kita bisa klaim kita ganti rugi sampai sampai seperti itunya yang namanya rahasia dagang ini harus diproteksi ya nah ini upaya untuk menjaga rahasia tadi udah masalah perjanjian kerahasiaan perjanjian dengan karyawan lalu melakukan pembatasan akses dengan cara membuat kode rahasia ya memberikan tanda tulisan dokumen dengan kata rahasia walaupun sempat nyebar tuh ya di viral di sosmed ada bungkus gorengan tulisannya dokumen rahasia negara ya ini memang negara plus 62 ini unik banget ya lalu kemudian ini kalau memang itu yang namanya rahasia dagang dokumen yang sifatnya rahasia data yang sifatnya rahasia maka menjadi perlu diatur dimana data dan dokumen tersebut harus disimpan yang menjadi menarik tadi pagi saya diskusi dengan in-house council dari perusahaan digital kita ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang data privacy jadi selalu dipersoalkan masalah penggunaan data secara gak bener persetujuan yang gak ada tapi dibocorkan ada yang merasa kami tidak pernah memberikan persetujuan dan tidak pernah menyebarluaskan data atau informasi tertentu namun kemudian ada kelalaian dalam penyimpanan informasi atau data-data yang seharusnya disimpan kerasiaannya nah kelalaian ini yang harusnya diatur nah kita ini belum nih di Indonesia itu belum ngatur jadi normanya pun hanya ada sifatnya terpisah-pisah parsial jadi undang-undang kesehatan mengatur data data pasien kominfo mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak boleh menyebarluaskan data nasabah ataupun member atau usernya tanpa persetujuan dari mereka atau pemilik data informasinya tapi gak diatur juga tentang tempat yang aman baru akhirnya kemarin sempat ada polemik dan sekarang udah diatur yang menjadi polemik kemarin adalah misalnya kalau data itu harus ada di Indonesia harus disimpan di sini beberapa perusahaan teknologi merasa kenapa harus ada di Indonesia kalau data itu kan mau disimpan di India misalnya atau di Bangladesh jauh lebih murah mungkin sewanya kemudian tempatnya kemudian labernya bahkan manpowernya bisa digaji lebih murah misalnya jadi ini jadi satu concern juga ini resumenya sebenarnya resumen tentang kayaan intelektual tadi yang ada jadi dari kayaan intelektual ini tadi ada macam-macam ada hak cipta desain industri dan selanjutnya diatur di undang-undang yang terpisah dan yang perlu diingat masing-masing itu ada sistem perlindungannya ada syarat substantifnya yang berbeda-beda jangka waktu perlindungannya juga berbeda dan yang menarik setiap pelanggaran dari kayaan intelektual itu ada sanksinya bukan hanya sanksi perdata ganti rugi jadi gak gak bisa sekarang itu kalau ngelanggar kekain intelektual orang lain itu cuma dengan surat pernyintan maaf di atas materai tanda tangan saya tidak akan mengulangi saya akan berhenti menggunakan itu gak bisa tapi melekat ada tanggung jawab ekonominya karena akibat penggunaan secara ekonomi tadi ya untuk bisnis itu pasti ada klaim ada ganti rugi ada damage rugian yang harus diganti dan bahkan ada sanksi bidana kalau kita pernah tahu dulu Microsoft itu sering melakukan sidak dan sweeping perusahaan-perusahaan yang di dalamnya karyawan hingga manajemennya masih menggunakan Microsoft bajakan sehingga akhirnya apa mereka udah gak bisa lagi tolerir sok terapinya itu adalah dengan laporan bidana dengan bidana bidananya bisa dicabut dengan syarat apa semuanya mau membakar memustahkan dan kemudian harus membeli software yang original kemudian ditarik laporan dan keterangan saksinya baru akhirnya bisa di SP3 sampai seperti itulah yang namanya krentelektual ini jadi harus diperjuangkan kalau udah pada nonton film The Social Network itu bisa dapat gambaran tentang bagaimana awal mula Facebook hingga akhirnya menuai berbagai kasus terkait kekayaan intelektual mulai dari siapa namanya yang kembar itu saudara-kembar yang bersaudara itu ya yang di Harvard ya dia merasa keintelektualnya itu dicuri kot-an-kot oleh Mark Zuckerberg kemudian ada partner ya co-founder dari Facebook Eduardo itu juga merasa dia dirugikan karena kontribusinya ditinggalkan begitu saja ketika ada investor masuk hanya dia yang sahamnya terdilusi yang lain tidak tapi itu menunjukkan banyak isu hukum juga dalam industri digital jadi kita juga mesti aware jangan sampai kita nggak paham sehingga akhirnya malah jadi dispute nanti akan lebih capek ngurusin kasus hukum daripada bisnisnya itu sendiri atau yang tadinya kita punya niat mulia niat baik gitu ya yang paling banyak kan kasus kemarin wah saya menemukan nih obat atau vaksin untuk COVID ternyata belum lulus uji klinis sehingga akhirnya apa nggak bisa dikembangkan waktu mau dikembangkan dianggap melanggar ketentuan belum ada Bepomnya apa akhirnya jadi capek ngurusin isu hukumnya daripada solusi itu diberikan kebermanfaatannya ya nah ini juga ada challenge-nya juga nih sekarang dengan komersialisasi dari keka intelektual sekarang orang itu banyak pilihan bahkan katanya milenial itu nggak loyal sama brand dulu pakai iPhone eh iPhone itu baterainya cepat habis nih tiba-tiba keluar yang namanya eh 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 apa saya kok lupa ya vivo atau apa ya eh oppo gitu yang katanya ini sama nih eh desainnya kayak iPhone eh fitur-fiturnya sama harganya jauh lebih murah udah deh pindah habis itu ya eh perubahannya cepat banget dan eh mesti adaptasi eh dengan perubahan kalau dulu orang itu nggak cepat beradaptasi kalau sekarang orang udah punya growth mindset kalau nggak beradaptasi kita nggak survive kita nggak relevan jadi stay relevan gimana ya kita harus terus ngikuti perkembangan makanya akhirnya inovasi itu terus berkembang kita bisa denger cerita bagaimana Nokia mati bagaimana Blackberry mati Nokia itu dulu dengan operating systemnya yang aduh kok saya lupa ya namanya OS-nya itu apa ya Nokia itu aduh lupa deh ya karena dia tidak mau berubah masih tetap pede dengan OS-nya itu ya simbian ya kalau nggak salah ya saya lupa deh itu dia tertinggal terlindas waktu itu kalau kita tahu dulu kalau orang mau beli Nokia itu saya waktu jamannya 9500 launching ya M9500 communicator itu yang gede banget yang bisa dibuka itu bukan hanya nge-flip itu bahkan pamerannya di Senayan itu bisa antri-antri saat di launching dengan harga 15 juta ngantrinya luar biasa 9300 kemudian ada varian yang lebih kecil lagi dan selanjutnya tapi kemudian Nokia gagal bersaing ketika Blackberry lahir dengan Blackberry messengernya begitu Blackberry bikin Blackberry group dan lain-lain gitu ya tapi ternyata parah sering hang cat susah dimanfaatkan dengan kehadirannya Android kemudian Android bahkan merilis yang namanya Blackberry for Android lagi waduh udah semakin ngelem banget nih Blackberry Rim udah selesai waktu itu malah di Indonesia lagi ribut-ributnya Kominfo minta agar Rim buka cabang di Indonesia karena punya kepentingan bisnis disini gede lagi ribut sama Kominfo udah dilibas duluan Blackberry gak dipakai udah pada pake Android semua apa kabar Nokia yang akhirnya sudah hilang dari pasaran sekarang jadi inovasi ini jadi satu yang penting adaptasi terhadap tren dunia dan juga consumer behavior jadi penting nah di sisi lain yang namanya kantelektual itu jadi penting itu karena apa karena untuk mempertahankan reputasi agar bisa attract agar bisa menjadi top of mind kemudian untuk mempertahankan loyal customer-nya tanpa adakah intelektual orang akan sulit memahami atau memiliki pembeda kemudian juga orang akan sulit untuk bisa monetize karena apa kalau semuanya gak ada yang daftarin atau gak ada yang semuanya klaim sebagai pemiliknya ya gak akan bisa ada persaingan karena lu buat gue juga buat sama-sama buat yaudah free market kita lihat siapa yang mau beli siapa yang mau pakai walaupun yang satu idenya jiplak yang satunya mungkin followernya atau ada yang istilahnya sekarang ATM amati tiru modifikasi adalah jg yang ATP amati tiru plak persis wah itu udah parah banget deh jadi kantelektual ini big way-nya adalah tiga hal tiga hal ini oke nah gimana gimana cara kita bisa mempertahankan eksistensi bagaimana kita bisa jadi pembeda top of mind tadi ya dengan dengan cara ini ya jadi ada valuation analytics strategy dan transactionnya jadi pada saat sudah dapat perlindungannya kemudian kita sudah bisa udah diterima market nih produknya proven ya solutif kemudian mass production ataupun ini aplikasinya dipakai orang banyak sangat scalable banget otomatis valuasinya naik kemudian penggunanya juga bertambah ya lalu dibuat model bisnisnya bagaimana untuk mengembangkan bisnis itu disitulah yang akhirnya bisa dimonetize kalaupun sekarang banyak perusahaan teknologi itu yang masih bakar duit ya jadi tapi model bisnisnya sudah terbentuk pada saat model bisnis terbentuk dan sudah menjadi budaya jadi culture nantinya kalau sudah jadi culture ini merubah culture itu kan susah saat pemainnya tinggal dua culture-nya sudah terbentuk orang udah punya budaya mager maunya pesen lewat aplikasi misalnya atau nyari apa-apa itu udah tanya google ketemunya di marketplace saat marketplace-nya udah tinggal dua atau bahkan cuma ada satu saat penyedia layanan aplikasi transportasi online itu ya cuma dua atau bahkan jadi cuma satu maka mereka punya posisi tawar yang lebih tinggi disitulah akan making money ya makanya katanya kalau sekarang sih masih bakar duit bisnisnya jualan bisnis dan valuasi investor beli dijual ke investor yang lebih gede dijual lagi investor lebih gede dan selanjutnya ya jadi mulai dari seeding ke round one seri A seri B ngerbitin salam baru ya selanjutnya kita bisa lihat nih global brand lihat perusahaan teknologi ada di peringkat berapa luar biasa ini global brand valuasinya kita kenapa akhirnya sekarang perusahaan teknologi itu jadi leading karena model bisnisnya berkembang terus kita kalau ingat dulu Gojek itu dari cuma transportansi online ya kemudian akhirnya sampai lahir yang namanya transaksi keuangan jadi GoPay GoPay ini bisa jadi lebih besar daripada Gojeknya sendiri sama seperti cerita Alipay lebih besar daripada Alibaba karena Alipay tidak hanya digunakan bertransaksi di Alibaba dan semuanya itu kalau tidak diproteksi dari awalkan elektualnya gak akan punya valuasi yang gede investor pertanyaan pertamanya adalah have you secured the license have you secured or protect your intellectual property itu udah pasti pertanyaan pertama yang ditanyaan investor ya oke ya ini saya kutip dari beberapa sumber nah Indonesian Brand oke wah gudang-gudang garam masurya ya perusahaan rokok masih tetap ada yang 10 besar nah bayangin kenapa ini kalau di fastest growing brands itu cepat banget karena apa teknologi itu sudah masuk jadi bagian kehidupan kita sehari-hari kita berinteraksi semuanya dengan teknologi sekarang sekarang kita pakai Zoom ya nanti kalau misalnya pesan makanan udah pakai apa nyari sesuatu mau beli-beli cari di marketplace ya karena jadi karena itulah akhirnya valuasinya jadi makin cepat cepat banget tuh ya karena udah jadi culture karena udah jadi top of mind karena mempermudah hidupnya konsumen nah itulah makanya harus diproteksi ya nah ini bentuk-bentuk komersialisasi dari ke intelektual tadi karena dia memiliki hak ekonomi itu boleh digunakan sendiri atau bahkan ya dikeluarkan lisensi atau warah labanya ya bisa juga kolaborasi sekarang orang kalau kolapsi itu bisa juga dia cuma punya intelektual property ya orang lain yang punya resource lain seperti kantor punya karyawan punya uang gitu ya nah ini jadi luar biasa dan gak sedikit yang memang visi bisnisnya adalah exit dari perusahaan kita kalau sekarang lihat banyak perusahaan startup itu startup digital co-foundernya udah gak ada semua udah hilang semua gitu ya dia merelakan dilepas dan mereka create lagi hal yang baru ada juga yang memang udah exit gitu aja kita juga tahu Steve Jobs itu bahkan di Apple pernah dipecat dia artinya apa bukan lagi sebagai majority shareholder dia bisa digantikan walaupun saat Apple turun pengen naik itu merekrut Steve Jobs lagi ya gitu artinya apa ini bisa dijual ya bisnis bisnis itu bisa dijual makanya sekarang itu banyak yang memburu startup startup ya kadang-kadang bahkan belum launch dia mau invest karena apa idenya masih dinilai murah jadi diinvest lagi waktu masih murah nanti kalau udah makin gede dia menikmati pertumbuhan valuasinya kita juga harus mitigasi kerugian kerugian ini bukan hanya material tapi juga imaterial capek banget ngurusin segala macam gugatan laporan polisi di BAP segala macam saya pernah dulu sampai sweeping keperluan klien itu kebatam karena produk-produk yang melakukan paralel import atau black market dan juga pelanggaran-pelanggaran ke intelektual itu sampai kami sweeping koordinasi dengan dinas perindustrian sampai di Batam di beberapa titik karena apa bukan hanya ngerugiinnya itu dari sisi apa ya material terhadap penjualannya tapi juga image jadi kalau ada orang pakai brand kita atau pakai teknologi kita kemudian itu rusak yang kena jelek namanya itu kita sebagai pemilik merk bukan orang yang melakukan pelanggaran makanya itu akhirnya diburu dan ditindak secara serius walaupun katanya Bill Gates pernah bilang sebenarnya pembajakan Microsoft itu merupakan salah satu jalan untuk mempromosikan Microsoft dan membumikan Microsoft sendiri sehingga orang terbiasa dengan Microsoft orang pakai MS Word dulu ngebajak ya kan orang pakai Excel padahal dulu ada juga tuh Linux dan lain-lain yang open source yang gratis tapi ribet orang gak terbiasa dengan ada pembajakan orang jadi terbiasa sekarang pakai nah tugasnya Microsoft bagaimana lebih down to earth makanya mereka sekarang jualnya jadi OPEX gak CAPEX jadi orang gak harus beli kayak dulu apa-apa harus beli mahal gitu gak mau sekarang bisa OPEX bayarnya bulanan operasional ekspenditure jadi bayarnya bisa dipecah satu tahun bayarnya sekian kalau mau bayar per tiga bulan sekian bayar per bulannya sekian jadi kelihatan lebih murah dan akhirnya orang daripada gak bisa pakai fungsinya atau terbatas atau daripada ribet jadi bayar aja atau gak mahal-mahal amat gitu nah itu sekarang PR-nya dari perusahaan-perusahaan untuk membuat model bisnis yang bukan hanya proven tapi bisa dijangkau oleh masyarakat lalu apa yang harus kalian perhatikan nih yang pertama pada saat sudah mau launch produk perhatikan jenis kekayaan intelektual saya dari produk saya atau platform saya ini apa saja yang perlu dilindungi kemudian identifikasi kebutuhan di bisnis saya atau di sistem teknologi yang saya kembangkan ini kira-kira itu ada gak nilai inovasinya ada gak ekonominya kemudian model bisnisnya itu apa aja karena nanti kalau di merek kaitannya mau didaftarin di kelas berapa aja langkah yang paling penting segera eksekusi legalkan tadi saya udah jelaskan gak semua itu wajib didaftarkan kayak cipta itu kan lahir karena sejak perjujutannya penciptaannya tapi didaftarkan untuk keperluan pembuktian namun untuk yang lain harus segera didaftarkan karena perlindungannya ada ketika sertifikat kekayaan intelektualnya itu ada itu bukti bahwa kita lah sebagai pemilik orang yang memiliki hak ekonomi dan bisa memonetize dari kekayaan intelektual kita jadi jangan sampai kita itu menunda-nunda saja apalagi kalau udah launching terus baru bingung daftarin percayalah sekarang itu mafia merk itu udah siap menyergap siapapun jadi kalau ada yang punya merk udah mulai bagus bisnisnya nih belum didaftarin orang lain segera daftarin orang lain segera daftarin nanti kalau udah orang itu yang akan nawarin ke kita mau gak beli merknya kalau gak ganti namanya wah repot kita ganti nama kalau bisnisnya udah mulai dikenal orang kalau misalnya udah di ketua orang banyak ya apalagi kalau misalnya ada montan karyawan yang kemudian daftarin patent kita ya wah itu repot banget jadi makanya tadi dari segala benduk kerasiaan dan juga valuasi yang dimiliki harus segera kita proteksi jangan sampai terlambat oke mungkin itu sebagai pengantar dari saya silahkan follow akun smart legal kami selalu memberikan informasi terupdate terkini agar pelaku usaha itu tidak terkena masalah hukum apalagi masuk ke jebakan-jebakan bisnis kena masalah hukum dan lain-lain ini buku yang baru kami launch jebakan hukum pengusaha salah satunya aspek tentang intelektual ada di dalam buku ini dengan kasus-kasus apa kasus terkininya ya oke kita bisa mulai sesi tanya jawab saya Leonis silahkan terima kasih terima kasih mas bimu ya prasetyo menarik sekali presentasinya mengenai haki banyak banget penjelasan yang lebih clear terutama mengenai istilah patent tadi ya mas bimu ya sering banget kan kita masih menggunakan istilah-istilah ya harus mematenkan salah ya oke oke ya kalian kalian akan saya beri kesempatan untuk bertanya ya ini sudah ada beberapa pertanyaan di QN session cuman saya juga punya pertanyaan pribadi nih mas bimu ya menarik sekali ya memangnya segimana sih kita bisa mematen sorry bisa apa ya mendaftarkan merek mendaftarkan merek kita gitu ya mendaftarkan merek kita apakah hanya sekedar dari mereknya karena kan merek sama ide itu kan beda ya gitu bisa aja idenya bisa aja mereknya berbeda tapi idenya sama nah bagaimana itu apalagi memang apa namanya terutama kalau misalnya kita pergi misalnya dateng ke pameran ya dateng ke pameran terus tiba-tiba ada seorang pengunjung yang melihat ada ide yang menarik gitu tapi yang memasarkan apa merek dan idenya itu belum belum mendaftarkan nah itu gimana ya kasusnya ini sering banget yang paling terjadi sering banget tiap lagi kalau tonton startup atau UMKM itu paling sering mereka itu kan fokusnya gimana caranya mengkapitalisasi bisnisnya dulu ini bisnis proven apa enggak sih ini diterima market apa enggak sih bisa survive enggak sih sampai 2 tahun gitu ya mereka kan ujinya itu dulu makanya yang mereka fokusin itu bakar duit iklan ya ngiklan di facebook sampai boncos di instagram google ads dan lain-lain nah padahal salah satu apa namanya kekayaan atau valuasi bisnisnya itu ya namanya merek tadi dan tadi merek itu bukan first to use siapa yang pertama kali gunain tapi siapa yang pertama kali daftarin ya udah banyak kasusnya bahkan brand besar tadi saya udah pernah cerita IKEA bahkan kalau pernah tau kasusnya kopi tiampui dulu almarhum pak bon dan winarno itu sampai kalah-kalah di pengadilan niaga karena dianggap kopi tiamp itu udah miliknya orang lain yang duluan market sehingga akhirnya harus ganti jadi kopi puy enggak boleh pakai nama kopi tiamp saya ingat dulu bangi kopi pun dulu bangi kopi tiamp tiampnya udah hilang sekarang bangi kopi aja jadi sampai segitunya karena apa capek banget kita kan nge-branding bisnis gitu ya terus harus berubah rebranding lagi ngasih tau ke publik lagi itu capek yang paling parah ada follower kita yang seneng dengan ide konsep kita terus daftarin merek lebih dulu dan waktu kita daftarin kita kalah cepet karena apa dia udah punya lebih dulu wah itu sering banget jadi akhirnya apa yang kita pilihannya cuma dua mau beli dari dia atau bayar royalti ke dia dan dua-duanya gak ada yang enak dan kalau ditanya nih daftar merek tadi katakanlah pakai kelas yang umum bayar PNBP-nya dua juta rupiah misalnya sekarang nih saya punya dan daftarin mereknya Prasetya Mulia kira-kira saya ke Prasetya Mulia bisa gak langsung nawarin oh ini namanya sama kayak merek saya terserah mau dibeli atau mau bayar royalti beli aja deh kalau royalti kan panjang banget oh yaudah kalau bayar royalti bayarnya cuma sekali aja berapa harganya tiba-tiba saya bilang yaudah dia 500 miliar aja boleh gak ya boleh aja orang saya pemiliknya kok mau saya jual berapa juga boleh-boleh aja ya itulah yang namanya intangible asset saya cuma pemilikannya berupa sertifikat merek yang tadi modalnya tuh 2 jutaan kalau sama konsultan ya paling nambah berapa 1 juta 2 juta tapi kemudian bisa dikapitalisasi sebegitu besar gak akan ada tuh ceritanya unicorn dan lain-lain kalau mereknya belum didaftarin ya nah kurang lebih kayak gitu mbak ya berarti bisa disimpulkan ya mas Ibu karena saya yakin ya terutama masyarakat Indonesia rasanya tidak sebegitu dalam memahami konsep ini kan sebenarnya gitu kan dan memang ya memang baik sekali ya supaya pelaku UMKM terutama ya mengetahui mengenai apa namanya pengetahuan ini kan sebetulnya oke terima kasih mas Ibu ya saya akan membacakan pertanyaan dari mahasiswa ini pertama dari Jessica Putri nih dari kelas 1K ya bagaimana cara kita memeriksa apakah ide bisnis atau konsep yang kita miliki sudah dimiliki atau dipatentkan bukan dipatentkan itu didaftarkan oleh perusahaan lainnya kita mulai mengubah oke oke ini saya saya analisis dulu ya pertanyaannya ya Jessica thank you for the question apakah ide bisnis atau konsep yang kita miliki sudah dimiliki dan dipatentkan oke ide bisnis konsep itu bisa dilindungi dengan hak cipta once diguat ide bisnisnya dalam bentuk tulisan ataupun presentasi maka itu dapat perlindungan hak ciptanya kalau kemudian itu sifatnya teknologi yang kemudian akan di launch gitu ya akan kita create sederhananya adalah ya cek aja di market ada gak yang seperti itu bahkan kita bisa minta melakukan pemeriksaan penelusuran ke database patent di dirjen kekayaan intelektual dengan begitu kita bisa tahu oh udah ada yang punya oh ada ini pernah ada kasus yang menarik dulu sistem pembayaran milik Lion Air sama Garuda Indonesia itu ternyata sudah dimiliki oleh perorangan jadi mereka ngeklaim agar patent untuk pembayaran itu di apa namanya bayar royalti atau dihentikan penggunaannya intinya ujung-ujungnya orang itu kan mau bisnisnya itu dipakai dibayar atau dijual supaya dia dapat keuntungan ekonomi jadi sampai seperti itu kalau yang perusahaan besar aja kadang bisa luput ya ini gak terlepas dari kalau yang namanya inovasi itu kadang tipis gitu ya perbedaannya itu ya itu tipis banget jadi makanya nanti penelusuran dulu itu bisa dilakukan ya kurang lebih gitu iya tadi kebetulan ya saya juga menganggap bahwa pertanyaan apa jawaban dari masimo ini merangkum beberapa pertanyaan kalian yang mirip ya kayak dari Marcelo ya mengecek nama segala macam itu mirip dengan Jessica tadi dan tadi juga kayaknya untuk daftarin merek di dirjen tadi ya mas ya iya kalau Marcelo ini pertanyaannya ada yang agak beda nih karena tadi konteksnya patent kalau ini merek kalau merek itu sekarang mudah banget kita ngecek ya ini bisa ditulis dgip.go.id nanti di menu ada namanya penelusuran merek ya nanti bisa cek merek disitu nama yang mau kita daftarin ada apa enggak orang lain udah daftarin apa enggak nanti ada status permohonannya ada yang didaftar ada yang masih pemeriksaan gitu ya ada yang ditolak itu ada semua disitu ya atau kalau susah buka smartlegal.id sebelah kanan atas ada penelusuran merek gratis nah itu aja digunakan juga bisa ya jangan lupa di follow ya instagramnya masih abit banget tuh ya saya juga nanti di follow oke ini ada pertanyaan menarik juga ini dari dari Jonathan nih ya bagaimana cara menjamin kalau orang penting dalam hutan perusahaan bisa menjaga rahasia perusahaan ketika mereka sudah tidak bekerja lagi nah ini menarik nih oke bolehkah mereka membangun usaha sendiri yang misalnya mirip dengan perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya ya ini keren banget pertanyaannya ya karena ini di perkuliahan saya mau cerita jadi enggak apa-apa ya ya cerita mas oke kita tahulah yang namanya detik.com itu dulu adalah perusahaan peranan model asing PMA ya dulu PMA kemudian tahun berapa ya sebentar 2011 kalau enggak salah 2011 atau 2012 2011 kayaknya itu diakuisisi oleh City Corps ya diakuisisi dan akhirnya jadi perusahaan lokal lagi dan saat itu orang-orang terbaiknya di detik itu kan udah pasti PIMRET ya kan pemilik atau pendirinya kemudian orang-orang penting yang jadi key point bahkan detik.com itu dulu sebenarnya itu menawarkan program yang namanya Employee Stock Option Plan ya mereka memberikan saham kepada karyawan-karyawan yang dianggap memiliki posisi kunci ataupun kontribusi sehingga akhirnya apa mereka punya saham juga di detik nah waktu kemudian mau diakuisisi semua pemegang saham itu harus tanda tangan tanda tangan yang namanya non-competition clause dan juga perjanjian kerasiaan bahwa dalam jangka waktu 4 tahun mereka tidak boleh bekerja atau memiliki bisnis yang sama dan akhirnya apa saya itu ngikutin dulu masih Twitter ya masih Twitter Pak Budiono Darsono dulu Pimretnya detik wah habis dibeli sahamnya dia masih jadi Pimret sebentar habis itu udah gak udah kerjaannya keliling dunia nonton Arsenal di Emirates Stadium jalan-jalan kesini situ udah karena apa dia mungkin lagi menikmati dan juga belum mau kerja atau belum ada yang bisa ngerekrut dia karena kompetensinya dia di perusahaan-perusahaan yang gak boleh dia bekerja kan gitu tapi liat saja sekarang setelah 4-5 tahun bahkan 6 tahun kemudian muncul kompetitor detik apa namanya ada kumparan ada tirto ada apa lagi ada opini ada banyak banget kan dan liat liat backgroundnya mereka pernah kerja dimana dulu mereka pernah kerja di detik ya itu udah bukan rahasia udah sangat terbuka kan memang mereka pernah kerja di detik dan mereka mematuhi larangan dalam sekian tahun tapi dalam sekian tahun itu mereka menganalisis eksperimen cari investor nyapin model bisnis dan lain-lain waktu launch dan keren banget wow saya suka banget dengan yang dengan kumparan itu keren banget sekarang ya jadi kurang lebih kayak gitu gitu loh jadi ya dan belum lagi banyak cara sekarang kan ya ya kalau orang-orang itu di industri pada pakai nomin arrangement atau apapun lah kalau udah gak sabaran gitu ya dia merasa gak perlu tampil jadi behind the scene aja pakai nomin arrangement itu banyak tuh prakteknya yang udah kayak gitu bahkan ini ya ini mohon maaf ya di beberapa perusahaan startup karena persaingannya itu ketat banget hijack menghijack talent itu udah luar biasa itu kadang gini kamu gak boleh kerja di perusahaan sejenis eh si perusahaan ini mendirikan perusahaan yang bidang usahanya beda ya tapi kemudian si orang yang akan dipekerjakan itu jadi kontraknya bukan sama perusahaan si kompetitor tapi di perusahaan buatan kompetitor yang bidang usahanya beda lalu kemudian dia kayak di outsource atau di second month kerja di perusahaan kompetitor tadi itu banyak banget skemanya ya intinya gini lah hukum itu kan untuk menjaga kepentingan para pihak ya supaya harmonis gitu loh bisnis itu juga dengan kompetisi yang sehat baik gak saling nyakitin gak ngerugiin tapi akhirnya kembali ke karakter orang kan banyak banyak kemudian berusaha mencari celah mencari cara supaya tetap tercapai tujuannya itu saya udah angkat tangan itu kembali ke karakter itu ya mungkin banyak yang di handle sama mas Imu ya aduh banyak seru-seru lagi pandemi kayak gini kan ya karena kita juga harus mikirin long termnya juga ya mas Imu ya jadi emang sulit ya untuk menjaga integritas segala macem ya kalau kembali lagi ke human resource-nya memang nah ada pertanyaan lagi nih dari siapa tadi ya dari Vincent yang mana Vincent udah belum dijawab belum ya belum mendaktarkan brandnya ya mendaktarkan brand untuk merek itu kemana ya saya kalau jawab smart eagle gak enak disini ya jadi saya jawab aja secara normatif kalau mendaktarkan merek itu bisa langsung ke dgip.go.id atau ke dirjen kekayaan intelektual ya bisa offline bisa online ya jadi sebenarnya sekarang itu ya saya terbuka aja itu bisa kok didaftarin sendiri tanpa pakai konsultan bedanya pakai konsultan itu apa sih konsultan bisa ngasih advice merknya yang boleh yang mana yang gak gimana dilakukan penelusuran di analisis ini aman apa enggak di kelas berapa aja merk ini perlu didaftarkan biasanya kan itu yang jadi kesulitan kerumitan dan kadang udah daftar 2 tahun kemudian dapet surat cinta ditolak mereknya gitu jadi bedanya dengan konsultan atau sendiri sebenarnya itu kalau punya knowledge baca di smart eagle.id juga banyak banget artikel masih panduan tentang merek yang boleh itu gimana yang gak gimana yang bakal ditolak gimana bahkan sampai tata cara banding aja itu kami kasih tau loh caranya ya bisa diakses gratis di smart eagle.id ya jadi kurang lebih seperti itu ya nah ini relate lagi dari pertanyaan sebelumnya Mas Bimo ya jadi kan karena semakin banyak ya bisnis usaha yang mendaftarkan hak ciptanya berarti kan semakin banyak dong kualitas produk yang sebenarnya tidak cukup kompetitif gitu karena sejenis tadi ya dan bagaimana supaya bisa masuk kualifikasi terdaftar di apa namanya di haki ini gitu dan ini mungkin saya bisa nyambungkan biar menjawabnya barengan apakah bisa kita mendaftarkan apa bisnis yang sudah terdaftar namun tidak well bisa kita daftarkan lagi namun aspek bisnisnya berbeda misalnya A terdaftar dalam aspek air minum tapi memendaftarkan nama A juga dalam aspek mobil gitu kategorinya mungkin ya ya kelas itu ya oke good question memang beda ya kalau mahasiswa yang mulia ini ya pertanyaannya keren-keren oke yang pertama tadi dan semakin banyak produk yang mendaftarkan hak ciptanya oke mungkin konteksnya saya perlu ada penjelasan sedikit ini mendaftarkan produk dengan hak cipta itu apa ya karena tadi kalau brand itu daftarinnya merek kalau hak cipta itu lebih ke karya cipta yang perlindungannya sudah langsung melekat pada saat karya cipta itu ada perwujudannya gitu ya jadi gak perlu didaftarin sudah ada kepemilikannya tapi kalau mau didaftarin sebagai mempermudah sebagai alat bukti gitu tapi kalau mungkin katakan ini di konteks patent atau merek ya kalau konteks makanya saya bilang kompetitif kompetitif ini berdasarnya lebih ke fungsi ya kalau produk berarti fungsi ya kalau masalah kompetitif ya iya value-nya itu oke value kalau yang namanya patent itu harus ada unsur kebaruan novelty jadi kalau gak ada unsur kebaruan gak akan bisa didaftarin patentnya dan setiap perkembangan teknologi pasti akan ada produk-produk baru yang mendeliver value-value yang baru juga nah teknologi untuk bisa mendeliver value atau benefit itulah yang ada unsur kebaruannya dan bisa didaftarkan patentnya ya bukan hajib tanya mungkin konteksnya disini gitu misalnya apa ya kalau dulu kita itu di mobil masih pakai kaset berjalannya waktu pakai CD fungsinya kan sama kan dengerin musik kan ya tujuannya sama tapi ada teknologi baru unsurnya kebaruan lagi udah udah keluar lagi gini yang bisa portable yang bisa dilepas dipindah-pindah apa namanya sound systemnya yang sampai akhirnya udah gak perlu CD deh CD-nya gak ada lagi sekarang pakai flash disk udah deh gak ada pakai flash disk ada lagi bluetooth sekarang ya kan nah unsur kebaruannya itu yang kemudian mendeliver benefit deliver value kepada konsumennya sehingga akhirnya bisa didaftarkan karena ada kebaruan ya semoga ini bisa menjawab kemudian kalau pertanyaan selanjutnya tadi kan kita daftarin aspek berbeda nah ini yang saya maksud tadi kelas bisnis itu menyesuaikan model bisnis dan juga proses bisnis ya jadi bisa saja nih teman saya itu pernah daftarin produknya untuk kelas produk itu ditolak karena udah mirip sama merek yang sudah didaftarkan tapi dia daftarin merek itu di kelas franchise itu bisa karena belum didaftarin nah jadi bisa sebenarnya kalau kelasnya berbeda makanya tadi yang saya kasih contoh gak ada tuh yang namanya brand-brand gede waktu masuk ke Indonesia daftarin mereknya nanggung cuma di 3-4 kelas gak mau mereka daftarinnya di semua kelas contoh nih misalnya Nike itu apa sih produknya fashion apparel sport ya tulisannya gimana Nike itu Nike Nike ya N-I-K-E tapi kemudian dia gak kepengen tuh tiba-tiba keluar ada orang jualan tahu tek atau bakso yang namanya Nike tapi tulisannya bukan Nike bukan Nike tulisannya N-A-I-K-I bacanya juga bukan Nike dia bilang bacanya ini Na-I-K-I gitu ya orang Jawa soalnya ya tapi gak bisa kayak begitu kalau Nike udah daftarin di kelas kuliner juga ya di bisnis cafe resto coffee shop atau boot tadi tukang bakso gak bisa pakai bakso Nike itu karena ada persamaan bunyi antara Nike yang bacanya Nike dengan tulisan N-A-I-K-I Nike tadi itu oh gitu jadi persamaan bunyi perjaman bunyi gak boleh persamaan bunyi juga gak boleh ya ada itu yang suka bilang oh beda saya pakai Y bukan pakai I tapi bunyinya sama ya misalnya Kiwi Kiwi-nya satunya pakai pakai Y satunya pakai I gitu kan bunyinya sama jadi gak bisa tapi ini bisa gak kalau didaftarin di kelas yang berbeda bisa kalau si pemilik merk itu gak daftarin di merk yang lainnya cuma pertanyaannya kita daftarin di merk lainnya produk kita sama apa kalau produk kita sama model bisnisnya sama kan percuma daftarin di kelas yang lain padahal bisnis kita yang utama di kelas yang sudah didaftarkan oleh pemilik merk atau kompetitor gitu sih jadi contohnya misalnya nih kalau sekarang kopi-kopi kekinian deh makanya salah satu startup kopi nangan itu kan kalau lihat produknya kalau dia jualan kopi dalam kemasan itu daftarnya di kelas 35 di produk eh di 30 di produk kalau dia bikin resto itu di kelas 4-3 kalau out coffee shop atau kalau dia bikin boot-boot aja gitu ya kontainer itu kelasnya di kelas 35 udah beda-beda jadi model bisnis ini kelas pendaftaran merknya juga beda makanya kita harus paham yang paling utama kita tuh harus dimana terus gimana kalau saya cuma daftarin di satu atau dua kelas karena bisnis saya baru disitu yang lainnya masih belakangan gak apa-apa juga tapi ada konsekuensinya orang lain berpotensi nyerobot daftarin duluan itu klien saya paling sering kayak gitu dia daftarin di 30 di 43 tau-tau ada kejutan kompetitornya daftarin di 35 duluan karena ingat merk itu bukan first to use bukan siapa yang pertama kali gunakan tapi siapa yang mendaftarkan lebih dulu nah itu dia ya makanya ada mafia merk sekarang Mbak hati-hati banget mafia merk orang yang PR-nya itu ngeliat sosial media ngeliat perkembangan bisnis join di organisasi dan komunitas bisnis lalu ngeliat mana yang lagi tren lagi ada peluang dia daftarin duluan sikat duluan kayak gitu ya oh iya emang dan itu bisnis serius mereka modalin mereka modal kan berarti kan daftarin merknya kan dimodalin tapi kalau bisnisnya makin bagus dia jual merknya harganya berapa ya terserah negonya berapa nanti ketemunya nah kurang lebih kayak gitu ya ini tren yang harus kita apa namanya pahami demang ada ya profesi ini ya mas nah misalnya ini menyangkut di Nike tadi ya Nike ini kan perusahaan besar ya ya lagi sekarang dia udah udah banyak banget produknya ya nah kan banyak juga nih sebenarnya produk yang bukan original Nike ya kan kayak misalnya sepatu tapi kayak yang maklon gitu ya maklon kwe-kwe gitu oh oke apa namanya hukumnya gitu karena saya rasa banyak sekali kan kita gak tau bagaimana keabsahan originalitynya dari produk ini nah itu gimana oke ini keren nih pertanyaannya jadi gini mbak sebenarnya kalau kita punya merk kemudian orang lain bikin bukun produk pake merk kita gitu ya dan itu ya udah barangnya udah bajakan atau misalnya dia ya nyebut kwe-kwe tadi itu ya sebenarnya itu bentuk dari pelanggaran merk dan itu ada sanksi pidana dan perdatanya dia harus ganti rugi dan dia juga bisa dipidana atau dipenjara hanya karena hal seperti itu nanti bisa dicek deh dulu itu pernah Microsoft melakukan sidak di yang jual software-software gitu ya di glodok kalau gak salah dulu ya itu sampai dipidana 6 bulan gitu ya walaupun pidana cuma 6 bulan tapi sidangnya itu juga lama dan itu ngabisin waktu dan di penjara itu gak enak di penjara itu gak bisa kerja ketemu keluarga jalan-jalan olahraga dan lain-lain kan kemerdekaannya hilang jadi sampai seperti itu gitu ya kalau sanksinya nah yang menarik kok banyak orang jualan barang kawin ya atau barang palsu di marketplace apakah marketplace ini gak tahu apakah marketplace ini gak bertanggung jawab gitu ya karena marketplace itu setiap hari toko online yang upload produk baru itu banyak banget bisa ribuan produk maka dia tidak melakukan verifikasi terhadap kekayaan intelektual gak pake dicek sama dia mana sertifikat mereknya ini ngelanggar kominfo menerapkan yang namanya safe harbor policy jadi kalau gak ada orang yang melapor keberatan dengan menunjukkan buktinya maka akan dibiarkan gitu loh jadi kalau ada yang report bisa menunjukkan dasar hukumnya dan buktinya maka kemudian marketplace akan takdown langsung takdown dan minta klarifikasi dari orang yang jualan produk itu jadi gak pake di filter tapi kalau ada yang report dia akan segera turut baru gerak baru bertindak ya tapi sedetail itu gitu ya benar oke karena memang banyak sekali itu makin ya memang resiko ya kalau misalnya kita punya kita tahu ada brand yang memang sudah secara global terkenal itu pasti adanya apa namanya pelanggar hak cita itu pasti ya oke kita masih ada waktu lagi nih ya untuk bertanya kemana tadi ini sekarang ini ya anonymous attendee nih Gwinet Pinkang Hanafi oh iya ini ya oh ini bagus nih menarik jika kita ingin menetapkan seperti nama yang pasaran misal nama Budi kita kemudian mendatarkan namanya tetapi bagaimana dengan bis orang lain yang memakai nama sama tetapi belum didaftar sudah dibahas belum? misal nama Budi kita mendatarkan namanya tapi bagaimana dengan bis orang lain memakai nama sama oke jadi gini ini pernah bahkan saya pribadi mengalami ya jadi kalau misalnya saya kan pernah daftarin merek tuh banyak lah smart legal network smart legal.id smart legal aja pokoknya smart legal-smart legal tuh saya yang daftarin deh semuanya ya saya pernah dapet surat dari diri NKI bilang gini maaf nama ini gak bisa didaftarin ya karena apa mirip sama mereknya si ini si smart legal network saya lagi dapet smart legal.id yang ini pake nama PT yang ini pake nama pribadi nah jadi saya harus kasih surat pernyataan bahwa saya tidak keberatan tapi lewat PT saya tidak keberatan ini didaftarkan kalau contoh yang pake nama itu misalnya misalnya ayam bakar pak siapa gitu ya pak soleh misalnya terus kita mau bikin juga pake nama siapa gitu ya mungkin nama orang tua atau bahkan nama anonimus itu sebenernya dari diri NKI mensyaratkan adanya surat pernyataan tidak keberatan namanya digunakan dalam merek nah ini kalau yang berkaitan nama gitu ya nah tapi kalau misalnya ini pertanyaannya lebih ke nama pasaran terus didaftarin merek yang gak pake yang pake merek atau namanya mirip dengan bisnis kita yang udah terdaftar mereknya itu kita bisa somasi dan minta dia untuk menghentikan penggunaannya kalau tidak mau menghentikan maka kita bisa minta ganti rugi bahkan bisa melaporkan pidana kepada orang yang menggunakan tanpa izin disitulah yang namanya kontlektual itu dilindungi hak ekonominya ya kurang lebih begitu oke ini ada kayaknya karena terbatasan waktu ya mohon maaf sekali mungkin nanti kalian bisa langsung aja ya kan tadi Mas Imo udah bilang kan beliau aktif ya di apa namanya sosial media silahkan follow instagramnya boleh bertanya juga ya Mas Imo ya disana ataupun mau mengadakan sesi seminar yang lain gitu kan karena kita terbatas nih waktunya nah satu hal lagi yang paling saya bahas nih Mas Imo ada kasus yang lagi baru-baru ini terjadi ya public figure apa geprek bensu ya ada yang nanya itu mas Imo itu mungkin menjadi pembelajaran juga karena kan informasi dari media ini kan simpang siur ya kita gak tau mana sebenernya dari asal-muasal ceritanya tuh gimana nih apa ada Mas Imo yang nanya di sini penasaran juga sih oke ini memang isinya agak kompleks tapi saya bisa sampaikan begini saya tau persis kasus ini tuh memang kaitannya sama integritas ya kita semua tau lah historinya kalau ikutin media baca bahwa sebenarnya bisnisnya tadinya satu menjadi dua kan gitu pemiliknya tadinya bareng-bareng terus jadi pisah kan gitu yang pertama itu jadi isu jadi persoalan utama adalah ternyata konsultan kekayaan intelektual dari keduanya pihak yang berselisih ini awalnya adalah orang yang sama jadi ini biang keladinya juga nih biang keroknya nih konsultannya main dua kaki bandel banget ini saya bukannya saya ngefitnanuduh silahkan dicek aja di DGIP go ID namanya ada tuh konsultannya sama dan diduga ya diduga dari suami dari konsultan KI ini bekerja di DGN KI ya kuat-kuat orang dalam ya jadi akhirnya apa ramenya waktu itu karena daftarin merek kedua-duanya ini kan jadi masalah merek itu kan siapa yang daftarin duluan dia yang dapet kan gitu ya kan nah waktu itu sempat ada isu bahwa di kasus yang kedua itu dimintakan pembatalan terhadap merek yang pertama tapi ditolak akhirnya dimediasikan oleh direktur merek saat itu cari solusinya lah kalian ini kan masalah internal carilah gimana tapi akhirnya entah bagaimana pertimbangannya dua-duanya mereknya keluar terbitin akhirnya apa suruh berantemnya di pengadilan niaga udah tuh ribut-ribut deh akhirnya apa beneran ribut mereka dari pengadilan niaga sampai kasasi di mahkamah udah ribut akhirnya diputus pengadilan ini yang menang ini yang kalah gak boleh pakai namanya lagi gak selesai disitu keluar lagi surat pencabutan merek dari DGN KI terhadap pihak yang sudah dibilangkan oleh mahkamah wah rame banget nah itu gimana saya gak berani berkomentar karena itu udah domennya DGN KI ya mau mutuskannya gimana gitu ya karena ya tadi terlalu komplikasi dan apa ya ada isu integritas juga di dalamnya tapi banyak loh kasus kayak gitu kita pernah tahu ada restoran steak yang enak banget di Jakarta rame itu juga ownernya berempat suami istri-suami istri begitu sekarang ribut dua-duanya bikin sendiri-sendiri ya steak steaknya itu yang warnanya merah putih gitu lah ya logonya itu enak banget gue bener nyebut merek ya masih ya gak boleh saya gak bisa nyebut merek ya kecuali ditanyakan itu dua-duanya dua-duanya pun daftarin merek di berbagai kelas sekarang berusaha ngamanin ya ada yang ditolak ada yang diterima ada yang di kelas ini gitu sampai segitu gitu jadi saya menikmati nonton kayak gini supaya kita bisa belajar dapet insightnya gitu ya jadi kayak gitu ya kalau terkait kasus bensu yang lebih menarik lagi apa sebelum nama geprek bensu didaftarkan ternyata nama bensu itu sudah dimiliki oleh bengkel ketan susu di belakang citos deket sama prasmul ya ampun jadi itu yang sebenarnya pemilik awal merek bensu dan produknya bukan ayam geprek ya tapi ya itu bengkel susu cafe juga sama kan model bisnisnya nah itu yang akhirnya dibeli dibeli sama Ruben Onsu merek itu selanjutnya gimana ya kita nonton beritanya aja ya mengamati aja ya belajar gitu ya 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 awalnya konflik internal ya ya memang ya dunia hukum ini kita harus hati-hati ya masih mau ya harus penuh perhitungan ya apa memikirkan strategi segala macem ya karena memang hukum ini ya biasanya sih memang kompleks ya jadi bukan hanya sekedar ngelihat suatu hal itu tapi saling merubungan sama lain kan ya terima kasih ya masimu atas jawabannya ya seru banget sebenarnya ceritanya mungkin kita mungkin bisa mengadakan apa namanya sesi berikutnya mungkin ya hopefully ini juga para mahasiswa juga antusias banget ya nanya dan mohon maaf sekali karena waktu tidak terbatas ya hopefully kalian bisa belajar banyak lah at least the basic knowledge about haki ini yang penting yang mesti kalian pahami ya oke sebelum saya tutup nih kita pemberian akan memberikan sertifikat dulu ya mas Mimu ya ya sertifikat dari Universitas Pastia Mulia silahkan Mbak Nengah Mbak Nengah masih sama kita Mbak Nengah Halo Mbak Nengah masih di bentar ya selamat siang selamat siang Mbak Nengah acaranya udah mau selesai apa namanya saya ingin memberikan sertifikat ya kepada Pak Bimo Prasetyo maksudnya bagi tanda tangannya oleh Direktur Program kami ya oke dan saya akan hold cukup lama ini karena juga bukti tugas para mahasiswa nih kebetulan Mas Mimu ya oke ya secara official kami mengucapkan apresiasi dan terima kasihnya yang masih mau atas safety guest lecture yang menarik ini oke mungkin beberapa detik ya saya kasih waktu ya oke kita foto dulu oh iya foto dulu ya bukti juga ini Mbak Nengahnya juga mau fotoin nih saya hitung 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 sudah cukup untuk mahasiswa boleh diambil untuk foto sertifikatnya sebagai bukti kehadiran saya ingatkan sekali lagi ya untuk kalian semuanya bahwa kumpulan tugas summary guest lecture ini dikumpulkan jam 10 malam ya disertakan juga bukti screenshot dari institut dekat ini oke Mas Mimu makasih banyak ya ya oke mudah-mudahan nanti diundang lagi ya Mas Mimu ya oke oke ya terima kasih semuanya para mas mas silahkan boleh apa boleh sign out ya karena kita sudah berakhir sampai ketemu stay safe and stay healthy semuanya take care dan hati-hati ya kalau keluar rumah oke bye-bye terima kasih Mbak saya live ya terima kasih Mas Mimu terima kasih Mas Mimu terima kasih terima kasih terima kasih